Ketua KPU Kabupaten Siak Ahmad Rizal mengatakan, pilkada saat ini masih di masa pandemi, sehingga tahapan pilkada harus mengikuti aturan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker dan menjaga jarak. Selain itu, untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan massa di kantor KPU Siak, pihak KPU membatasi kehadiran simpatisan dari masing-masing pasangan calon dengan jumlah 50 orang saja. Namun yang diperkenankan masuk ke ruangan pendaftaran hanya pasangan calon, Ketua dan Sekretaris dari Partai Pengusung, dan LO dari masing-masing pasangan calon. Kita akan surati semua bakal pendaftaran calon, mengimbau yang bisa masuk nanti di tempat pendaftaran, di ruang pendaftaran hanya bakal pendaftaran calon, yaitu calon Bupati dan Wakil Bupati, Ketua dan Sekretaris Partai Pengusul, kemudian LO dua orang. Itu saja yang bisa masuk ke ruangan. Kemudian nanti kita akumundir juga tim-tim yang ingin dibawa oleh bakal pendaftaran calon, itu kita undur sekitar 50 orang saja kepada Pak Soncalon untuk membawa masak. Jangan lebih lah kalau bisa, karena kan protokol kesehatan ini wajib kita taati. Bukan hanya karena pesta demokrasi ini kita harus langgar ya, tapi dengan pesta demokrasi ini semakin taat lagi kita kepada protokol kesehatan, karena harus jaga jarak, dan kemudian semua massa dan semua tim yang ada ke KPU wajib pakai masker ya, wajib pakai masker. Dan nanti di KPU pun kita akan terapkan protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian cuci tangan, kemudian kita termogan, seperti itu. Harapan kita itu ya, semua bakal pendaftaran calon dalam timnya ya, tepat waktu ya, tepat waktu datang ke KPU. Misalnya jam 9 ya betul-betul jam 9 pagi, kemudian jam 14 atau jam 2 siang betul-betul jam 2 siang, kemudian jam 15.45 betul-betul jam 15.45, sehingga apa? Sehingga tidak ada molor ya. Kalau ada molor nanti kita khawatir yang jam 2 siang dengan jam 3, dengan 15.45 ini yang kita khawatirkan. Kalau nanti molor setengah jam, maka akan molor juga yang ketiga nantinya gitu kan. Maka kita betul-betul minta on time ya, betul-betul tempat waktu. Untuk simpatisan yang lainnya, pihak KPU telah menyediakan tenda dan kursi yang berada di luar kantor KPU Siak. Pihak KPU berharap penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Siak dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Tim Liputan, Siak Televisi dan RPK Siak, Maisyaro Fahmi melaporkan.